Yang terpenting adalah transformasi dan sublimasi makna sejati kekacauan. Asal usul Chen Jiu terlalu kuat, jadi masih sulit untuk menyelesaikan langkah sublimasi ini. Namun sekarang, dengan campur tangan langsung naga, semua ini menjadi sangat sederhana. Untuk mencapai keadaan ini, kita harus memadamkan semangat dan gen, dan secara acak memperoleh semua jenis makna sejati yang kacau. Gen dan semangat Chen Jiu terlalu kuat. Jika dia ingin memadamkannya, dia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Boom, kekuatan naga raksasa Wei yang campur tangan. Itu sangat kuat, itu langsung memadamkan semangat dan gen, membuat mereka cocok satu lawan satu dan menjadi sempurna. Situasi ini tidak dapat dilihat, tetapi Chen Jiu dapat dengan mudah merasakannya, karena di lautan jiwanya yang tak terbatas, dalam prototipe kekacauan yang besar, dia bahkan mulai membiarkan banyak titik cahaya. Titik-titik cahaya ini, sangat kecil, terlihat dari kejauhan, seperti cahaya kunang-kunang, tidak layak disebut. Namun, Chen Jiu merasakan asal usul hidupnya di titik-titik cahaya ini. Rantai genetik yang ketat ada di dalamnya, yang bahkan lebih rumit. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, selama Anda menyimpan satu, Anda dapat menyalin dan meregenerasi, sehingga Anda dapat memperbaiki tidak peduli seberapa para Anda terluka. Titik-titik cahaya ini adalah asal genetiknya sendiri. Chen Jiu menghitungnya, hampir 200 juta, yang memungkinkannya untuk menentukan ide-idenya sendiri. Di masa lalu, tidak ada kesadaran dalam gen, tetapi sekarang setelah padam, kesadaran mereka disempurnakan menjadi gen dalam bentuk ajaib. Dengan cara ini, selama mereka tidak mati sepenuhnya, pemikiran mereka tidak akan pernah hilang. Wow, plasma itu dipenuhi dengan kekacauan dan kerutan, dan tiba-tiba dipenuhi dengan banyak gas darah yang besar. Gas darah ini murni dan suci. Jadi, kedatangan mereka membuat titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersuka cita. Ya, seperti sekelompok belalang yang lapar, titik cahaya itu dengan cepat menelan plasma dan dengan cepat mulai terbelah. 10 juta. 20 juta. Saya tidak tahu berapa lama kemudian, plasma itu menghilang, dan dalam prototipe kekacauan, ada kilatan terang. Chen Jiu terkejut dan tahu jumlah titik cahaya dalam sekejap. 250 juta, yang berarti jumlah gennya telah mencapai level ini, dan dia dapat disebut sebagai putra dua dewa. Ham, Phoenix, kamu wanita gila, saat aku kembali, aku akan mengalahkanmu. Chen Jiu memarahi dengan kebencian, dan dia lebih percaya diri. Dengan pertumbuhan gen, roh batin pertama-tama menjadi lebih kuat, dan kemudian tubuh Chen Jiu akhirnya mulai berubah. Longjin mulai tumbuh lagi, tetapi kali ini, mereka langsung berpusat pada titik cahaya gen Chen Jiu dan mulai tumbuh di dalam tubuhnya melalui roh. Itu sehalus sutra tipis. Anda tidak dapat melihatnya sama sekali, tetapi itu dapat membuat Chen Jiu merasakannya. Sisi, benang-benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus jiwa, yang secara langsung melewati gen-gen dalam tubuh Chen Jiu satu per satu. Itu padat dan rumit, itu benar-benar tidak dapat dijelaskan dan aneh. Terlalu banyak, kali ini, urat naga bertambah lebih banyak dari sebelumnya. Akhirnya, merasakan pita cahaya di bawah seluruh prototipe kekacauan, Chen Jiu menghitungnya dengan hati-hati dan tercengang. Seratus ribu, kali ini, jumlah urat naga telah mencapai level yang sangat besar, yaitu seratus ribu. Eh, urat naga di tubuhku telah merosot. Ketika Chen Jiu bersemangat, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat membingungkan. Dengan pertumbuhan urat naga sutra ringan ini, 30 ribu urat naga yang kuat di tubuhnya, yang mengalir melalui lima organ Zhang, tujuh meridian, dan delapan pembuluh darah, merosot dan menghilang. Dengan kata lain, jumlah urat naganya saat ini telah mencapai total seratus ribu. Urat naga di tubuhnya menghilang. Kekuatan Chen Jiu malah bertambah, bukannya berkurang. Dia merasakan kekuatan dalam jiwa. Dia sangat jelas bahwa kekuatan masa depan didasarkan pada kekuatan gabungan unit. Kekuatan kehalusan dan koordinasi berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan langsung tubuh sebelumnya. Kekuatan gen, artinya, berapa banyak filamen cahaya gen yang dapat memainkan berapa kali kekuatan tempur. Kerugian bahwa kekuatan tempurnya tidak sinkron dengan tendon naga akhirnya dihilangkan. Kekuatan tempur seratus ribu kali, ini hanya kekuatan fisik. Jika Anda menggunakan mantra, seberapa kuat Chen Jiu sekarang. Dia tidak dapat mengukurnya sendiri. Sisi peningkatan gen mewakili peningkatan bentuk kehidupan. Pada saat ini, semua organ dalam tubuh Chen Jiu telah menjadi lebih suci dan ajaib. Bayi naga di ladang ramuan menghubungkan lautan jiwa Chen Jiu melalui Tianzu suci. Mereka seperti bumi dan langit, memperoleh organ lima zang ajaib di tengahnya. Pergerakan organ lima zang akhirnya menghasilkan makna sejati yang kacau, dan sekarang tingkat makna sejati yang kacau juga meningkat dengan cepat dan menjadi makna sejati asli lainnya. Murni dan luas, seperti kekacauan asli sebelum membelah langit dan bumi, ia dapat mengalami ribuan perubahan dan sepenuhnya dibentuk sesuai keinginan. Ia, kemurnian energi telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Chen Jiu merasa lega dan bersemangat. Meskipun makna sejati yang kacau sebelumnya juga dapat menyerang berbagai atribut dengan bantuan serangan, itu dipinjam dari kekuatan eksternal. Makna sejati yang kacau saat ini tidak memerlukan mantra apapun. Ia dapat mengubah atribut mereka sesuka hati. Ketika digunakan dalam serangan, efeknya akan lebih menonjol. Lima elemen langit dan bumi, ribuan metode Tao, saling menghasilkan dan menaklukkan. Dalam pertempuran, jika Anda dapat menaklukkan atribut pihak lain, Anda pasti akan berada di atas angin dan menghajar kepala dan darah pihak lain. Raungan. Dengan makna sejati kekacauan tingkat tinggi, Tian Ji akhirnya merasakannya dan mulai mendarat. Di ruang cincin Jiulong, bencana besar itu berguncang. Dapat dibayangkan bahwa jika itu terjadi di luar, seluruh benua darah naga akan runtuh. Zee, di ruang cincin naga, bencana alam tidak mungkin merajalela sama sekali. Mereka belum kuat, mereka langsung berubah menjadi esensi Tao dan menyuntikkan tubuh Chen Jiulong, menambahkan kebahagiaan yang tak terbatas dan stabil untuk promosinya. Keterampilan tertinggi rencana lima tahun ke sembilan berhasil, dan seekor naga emas muncul di belakangnya. Esensi dan berkah langit dan bumi diserap olehnya. Itu berkilauan dan semakin sakral. Bagus, bagus, penuh kekuatan, hebat. Setelah bencana itu, Chen Jiulong merasa bahwa kemampuannya telah diakui oleh langit dan bumi, dan wilayahnya telah stabil. Itu adalah kebanggaan yang tak terbatas. Eh, hanya saja bagian depannya sedikit kacau. Mengapa penyakit sialan ini belum hilang? Ketika Chen Jiulong merasa nyaman, dia harus memperhatikan perasaan keras yang muncul di depannya. 30.000 urat daging telah menghilang, dan dia tidak akan menjadi udang poni lagi. Chen Jiulong menyadari apa yang biasa terjadi dan sangat khawatir. 1002. Dengan suasana hati yang tidak tenang, Chen Jiulong menundukkan kepalanya dengan hati-hati dan melihatnya. Dia sangat tenang di dalam hatinya. Itu benar-benar nyaman. Untungnya, 30.000 urat daging mengalami degenerasi, tetapi kekuatan di sini meningkat bukannya menurun, dan menjadi lebih kuat. Tentu saja, kekuatan ini terutama dirasakan oleh Chen Jiulong, karena urat daging telah menghilang, dan permukaan di sini tidak lagi begitu menakutkan, tetapi melihat sesuatu, hanya melihat permukaannya saja salah. Di titik cahaya Gen Jiwa, 100.000 filamen cahaya memanjang. Secara alami, filamen cahaya ini juga melewati benda di bawah, jadi daya ledaknya juga meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kelihatannya lebih tampan di permukaan, tetapi tidak begitu menakutkan, tetapi jika seorang wanita berani meremehkannya, itu adalah kesalahan besar, karena itu adalah naga berbulu domba. Begitu memasuki tempat rahasia wanita, itu akan mengejutkan selama 9 hari, membalikkan sungai dan lautan, dan membiarkan wanita itu kalah dalam pertempuran. Hal-hal baik, kamu harus mencobanya nanti dan biarkan mereka merasakan kekuatan mereka. Kemampuan Chen Jiwa telah membuat kemajuan baru. Tentu saja, dia tidak sabar untuk menemukan seorang wanita. Namun sebelum mencari seorang wanita, dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Dia menatap naga itu dan bertanya lagi. Tukarkan dengan segel terakhir dari 9 jimat, segel rahasia hantu pita. Sekarang jumlah gen telah mencapai 250 juta, dan kekuatan jiwa telah meningkat lagi. Chen Jiwa yakin bahwa dia dapat menanggung semua ini. Selamat, Tuan. Pertukaran hantu pita berhasil. Naga itu memuntahkan jaring besar dan mencetaknya di jiwa Chen Jiwa. Boom, ini adalah jaring besar yang terdiri dari, satu persatu. Tampaknya setiap kawat jaring tidak terhubung sama sekali. Sungguh menakjubkan. Jaring raksasa itu datang dan sekali lagi membuka jiwa Chen Jiwa. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih gemetar dengan kedatangan jaring besar itu. Sakit? Mengapa masih begitu menyakitkan? Chen Jiwa memeluk kepalanya dan berkeringat deras. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa jiwanya begitu kuat dan dipromosikan sedemikian rupa. Dia masih tidak tahan dengan jaring yang begitu besar. Rune dan segel para dewa begitu mudah ditanggung. Tapi jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Pengingat ramah naga itu berhenti berbicara kepada Chen Jiwa. Ah, rasa sakit membuatnya berguling-guling di tanah. Chen Jiwa Tian tidak menderita. Dia sangat menderita lagi. Kebahagiaan dan kemalangan saling bergantung. Tidak mungkin menjadi kuat dalam hidup tanpa penderitaan. Ketika Chen Jiwa menderita, Phoenix yang mengirim putra surga di kuil surga dan bumi tidak dapat menahan diri untuk datang ke kuil Tau Pendeta Tau Husan. Phoenix, aku sudah lama menunggumu. Lima taois yang tersebar membukakan pintu yang nyaman untuknya dan mengundangnya masuk. Guru, apakah Anda tahu saya akan datang? Phoenix tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Guru Anda ahli dalam meramal surga dan dapat meramalkan berkah dan bencana. Tentu saja, dia dapat memperkirakan bahwa Anda akan datang. Pendeta Tau Husan berhotbah dengan sungguh-sungguh. Baiklah, sekarang setelah guru tahu, apakah guru siap untuk memecahkan keraguan saya? Phoenix bertanya lagi. Apakah Anda ingin menanyakan ramalan putra surga? Pendeta Tau Husan segera menunjuk ke tanah dan berkata, lihat ramalan ini. Sekilas, sepertinya berpotensi untuk melambungkan naga. Ada berkah yang tak tertandingi dan berkah yang tak terbatas. Orang-orang seperti itu akan menjadi tak terbatas di masa depan. Kalau begitu, mengapa guru tidak menerima putra surga? Phoenix semakin bingung. Phoenix, Anda datang ke sini sebagai guru dan menontonnya lagi. Pendeta Tau Husan melambaikan tangannya, memanggil Phoenix ke depannya, dan melihat simbol-simbol ramalan dari arah lain. Ini, bagaimana ini terlihat seperti gaun? Phoenix melihatnya dan tercengang. Ya, ini gaun. Ramalan itu ditafsirkan sebagai gaun pengantin. Apakah kau mengerti? Pendeta Tau Husan berkata dengan tidak sopan, anak ini kelihatannya beruntung. Padahal, pada akhirnya, dia hanya membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Apa gunanya orang seperti itu bagiku? Apa? Itu konyol. Phoenix menggelengkan kepalanya dan tidak dapat mempercayainya. Phoenix, aku sarankan kau untuk menjauh darinya. Pria ini berbeda dalam penampilan dan batin. Dia sangat berbahaya. Pendeta Tau Husan menasihati lagi. Bahaya, Tuhan, jangan khawatir. Tria tidak memiliki banyak hal baik. Aku tidak akan tulus kepada mereka. Tegur Phoenix. Melihat Pendeta Tau Husan yang malu, aku tidak dapat menahan diri untuk segera menambahkan. Tuhan, aku tidak mengatakanmu. Tidak apa-apa, Phoenix, selama kau menjaga dirimu sendiri. Jangan biarkan dia menyentuhmu, jika tidak konsekuensinya akan tak terbayangkan. Pendeta Tau Husan memperingatkan lagi. Aku tahu, Tuhan, kalau begitu aku akan turun. Phoenix tidak meragukannya dan tidak dapat menahan diri untuk pergi. Hei, Phoenix, kau benar. Tria memang tidak memiliki banyak hal yang baik. Menjadi seorang guru benar-benar tidak murni di hatimu. Pendeta Tau Husan menghela nafas tak berdaya begitu Phoenix pergi. Jika orang lain mendengar ini, mereka akan terkejut kehilangan gigi besar mereka. Phoenix, meskipun kau memiliki postur seperti surga, kau benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan mailing di tahun-tahun itu. Alasan terpenting mengapa aku menyukaimu adalah karena aku menyukai keberuntunganmu. Pasti ada orang mulia dalam hidupmu yang akan membuatmu makmur. Aku tidak dapat mencapai ketinggian itu. Pendeta Tau Husan akhirnya mengatakan niat jahatnya, karena hal ini telah tersimpan dalam hatiku selama bertahun-tahun, akan lebih baik baginya untuk mengatakannya secara gamblang. Nasib menjadi guru sudah berakhir. Jika kau ingin meraih sesuatu di masa depan, kau harus bergantung pada bantuan orang-orang mulia. Phoenix, yang melatihmu sebagai guru juga ingin meminjam semangat muliamu. Tolong jangan salahkan aku. Pendeta Tau Husan menjelaskan sedikit. Putra surga memiliki keberuntungan di udara. Itu tampak seperti pemandangan di permukaan, tetapi di daratan, itu adalah kabut mendung. Kau tidak dapat membayar. Pendeta Tau Husan mendesah dengan sangat tidak puas. Di musim semi-biluo, ketika Kaisar kembali, dia menggertakkan giginya. Tauis Husan sialan, dia benar-benar buta. Aku pergi ke sana untuk mengunjunginya. Itu adalah berkah yang telah dia kembangkan selama delapan generasi, dan dia berani menunjukkan wajahnya hanya dengan ramalan. Sungguh sombong. Ham, Bajingan, jika bukan karena wajah Phoenix, aku tidak akan mengampunimu. Kaisar tiba-tiba tersenyum dan berkata, begitu banyak tetua tertinggi di distrik Tongshen yang tergila-gila pada diri mereka sendiri. Aku harus membuat rencana yang bagus dan mempelajari semua trik mereka. Ya, ayo kita lakukan. Putra surga tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Haha, para sarjana harus saling memandang pada hari ketiga. Chen Jiu, tunggu, saat kamu kembali lain kali, aku akan membiarkanmu melihat apa itu jenius. Daratan Darah Naga, Cincin Jiulong, entah berapa lama, Chen Jiu akhirnya mengalami saat yang paling menyakitkan, dan dia perlahan-lahan terbangun. Sembilan jimat semuanya bersama-sama. Lain kali mereka kembali ke kuil, mereka harus mengejutkan mereka. Ketika Chen Jiu bersemangat tinggi dan penuh percaya diri, dia melihat ke bawah dan berkata tanpa daya, masalah-masalah berikut harus diselesaikan dengan cepat. Para istri harus pulih. Seribu tiga. Di Istana Kaisar Darah Naga, kecantikannya harum, biasa-biasa saja, malas, dan kuyuh. Mereka mengedipkan mata satu per satu. Meskipun mereka tidak berbicara, penampilan mereka yang penuh dan montok tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa mereka sangat bahagia. Di mana Chen Jiu, dia tidak akan selesai menunggangi kita. Dia merasa kuda kita tidak cukup bagus dan berlari untuk menunggangi kuda lain. Kian Yuer melihat sekeliling dan tidak menemukan Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam tidak senang. Yuer, jangan bicara omong kosong. Para suster semuanya ada di sini. Zhao Yan memarahi dan menasihatinya untuk memperhatikan beberapa gambar. Saudari Yan, semuanya adalah saudari yang baik. Apa yang tidak bisa kamu katakan? Aku tidak percaya mereka tidak khawatir. Kian Yuer gegabuh. Baiklah, Yuer, kamu tidak perlu khawatir. Wanita terbaik di seluruh benua ada di sini. Bahkan jika dia memainkan angin musim gugur, dia tidak dapat menemukan yang lebih baik dari kita. Kinge sedikit menasihati, tetapi dia sedikit percaya diri. Benar saja, itu serigala besar. Kian Yuer marah lagi. Yuer, kamu hanya ingin menjadi suami setelah waktu yang singkat. Chen Jiu Gang keluar dan mendengar keluhan Kian Yuer. Dia segera maju untuk memeluknya dan memanjakan tubuh linglong yang halus. Oh, jangan sentuh itu. Itu akan membunuhmu. Jangan berhenti. Kian Yuer tersipu ketika dia dipermainkan. Chen Jiu, keterampilan apa yang kamu janjikan kepada kita? Zhao Yan malu melihat mereka dekat dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Kung Fu, jangan khawatir. Ketika kamu melayani suamimu, mudah untuk berbicara tentang Kung Fu. Chen Jiu berkata lagi, suamiku, jangan selalu memikirkan itu. Apakah kamu sekarang dipromosikan? Apakah ini perang dengan putra tertinggi? Tidak ada masalah. Zhao Yan dan yang lainnya tidak bisa tidak senang untuk Chen Jiu. Tentu saja, penjahat bertopeng, putra tertinggi, harus mati di tanganku. Chen Jiu penuh percaya diri, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nafas alami. Itu adalah lima kicauyuan dan sembilan bunga yang berkumpul di bagian atas, yang sangat aneh. Apa? Ini adalah penyerahan lima elemen yang kacau dan pembukaan rune dan sembilan bunga. Bukankah ini berkah yang hanya bisa dinikmati di kerajaan para dewa? Zhao Yan langsung terkejut. Oh, kalau begitu, suamiku sekarang sama mulianya dengan para dewa. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bangga. Secara teori, seperti ini, Zhao Yan menganggupkan kepala mereka dengan keras, sangat terkejut. Kalau begitu, para wanita, para dewa ada di depan kalian. Apakah kalian tidak punya ide untuk menangkapnya? Chen Jiu mengingatkannya dengan niat lain. Saudari-saudari, haruskah kita bekerja sama untuk menaklukkan para dewa? Kian Yuer tidak dapat menahan diri untuk segera berteriak. Baiklah, mari kita para saudari, nikmatilah para dewa. Sekelompok wanita papan atas, seolah-olah mereka telah menjadi wanita perak yang lapar dan haus, menyerbu Chen Jiu dengan gegabuh. Setelah beberapa hal yang tidak masuk akal, akhirnya para wanita menceritakan sebuah metafora gambar. Meskipun Chen Jiu dulunya sangat kuat, dia merasa seperti anak laki-laki yang berbulu, tetapi sekarang dia memberi orang perasaan bahwa dia lebih stabil dan dewasa, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya, terutama meyakinkan para wanita. Bisakah kamu menodai martabat para dewa? Chen Jiu berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang aku menghukummu atas nama para dewa dan tunduk kepada mereka semua. Selanjutnya, Chen Jiu, yang tampak seperti dewa sejati, membunuh 16 orang masuk dan 16 orang keluar. Itu adalah penaklukan total para wanita. Dia tidak berani marah lagi. Sudah berakhir, suamiku. Kita sangat gila. Orang-orang di luar pasti mengira kita kekurangan perak. Ketika kini mabuk, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Ada apa? Kaisar juga manusia. Adalah normal bagi kita untuk beristirahat dari pernikahan kita dan bermain selama beberapa hari dan malam. Chen Jiu berkata dengan acu-ta'acu, kamu beristirahatlah dan aku akan mengajarimu keterampilan. Eh, terima kasih, suamiku. Aku benar-benar ingin menciummu, tetapi aku benar-benar tidak punya kekuatan. Kelima perikeberuntungan itu amruk di sana. Apa yang mereka katakan membuat jari telunjuk Chen Jiu-yi bergerak? Jika dia tidak peduli dengan tubuh wanita, dia benar-benar ingin datang beberapa kali lagi. Akibat dari peningkatan keterampilan tidaklah kecil. Meskipun telah cantik berkali-kali, itu jelas tidak cukup. Otak Chen Jiu berkelebat dan tiba-tiba teringat Phoenix. Meskipun wanita terbaik telah bersikap kasar, itu benar-benar tak terlupakan. Jika Anda menekannya, tidak bisakah Anda dengan mudah menaklukkannya? Ide buruk itu terlintas. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan tidak berani berpikir lagi. 1004. Setelah beristirahat sejenak, Chen Jiu segera mulai berhotbah kepada Sang Dewi. Pertama-tama, peri lailak diturunkan ke keterampilan sihir Tianmu yang kacau. Ini adalah benih hijau. Setelah memakan lailak, ia pecah sepenuhnya. Zee, ada banyak penglihatan. Awalnya, saya mengambil cengkeh dengan pil keberuntungan teratas. Dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan banyak pohon peri. Kayu peri zamrut berayun tanpa angin, seolah-olah memiliki kehidupan. Kayu itu penuh dengan spiritualitas dan mendukung dunia luar angkasa sendirian. Ya Tuhan, ada prototipe dewa langit dan bumi. Cengkeh tak terkalahkan di alam yang mencapai puncaknya. Zhao Yanzen menyesal, dan para wanita melemparkan pandangan penuh terima kasih satu demi satu. Semua kehormatan secara alami dibawa oleh pria yang terlihat sinis dan setengah hati. Rahasia macam apa yang dimilikinya? Mengapa ia memiliki begitu banyak keterampilan sihir? Meskipun bingung, para wanita itu tidak bertanya. Ada terlalu banyak rahasia di dunia ini. Terkadang tidak baik untuk bertanya terlalu jelas. Baiklah, Zhao Yan, ambillah. Tegur Chen Jiu. Dia menyerahkan ramuan emas kepada Zhao Yan. Bagus. Zhao Yan langsung menelannya tanpa ragu. Kemudian tubuhnya mengeluarkan cahaya emas yang tak tertandingi, memotong alam semesta dan menusuk dunia. Itu sangat menakjubkan. Kekacauan adalah keterampilan sihir emas. Ada juga dunia kecil emas. Meskipun tidak stabil, informasi dalamnya yang kuat sudah cukup untuk menggerakkan siapapun. Mengmeng, keterampilan sihir air sumber kekacauan, yang dia dapatkan juga sebuah manik, tetapi itu adalah manik seperti setetes. Tian Yuer, keterampilan api misterius kekacauan, menelan manik api olehnya. Seluruh orang itu merah dan lebih cantik. Fang Rou, keterampilan ilahi bumi tebal yang kacau, dan temperamen yang sangat lembut tampak sangat stabil, seolah-olah langit dan bumi tidak dapat memengaruhi keinginannya. Chen Jiu, tidak bisakah kamu menjadi eksentrik? Giliranku, Shen Mi akhirnya tidak sabar. Dengan dua puncak yang indah, dia memohon keterampilan yang tak tertandingi. Baiklah, aku akan memberikanmu mitos sihir abadi yang paling autentik. Chen Jiu mengangguk. Tentu saja, dia tidak bisa memilih yang satu daripada yang lain. Dia mengeluarkan sebuah jam kecil dan menyerahkannya kepada Shen Mi. Shen Mi segera menelannya. Temperamennya kembali menguat. Suasana Dewi yang sakral, kuno, terpisah, dan abadi membuat Chen Jiu Yi merasa bingung. Jika Xuan Ling tidak memohon di sana, dia tidak bisa menahan air liurnya. Keterampilan magis Xuan Huang yang kacau, ini adalah liontin pedang hitam putih. Setelah Xuan Ling menelannya, itu indah dan bersalju. Pada tubuh yang lembut, dua ki melingkar untuk membentuk pisau harta karun Xuan Huang, yang berdiri di antara langit dan bumi, seperti seorang Dewi yang membuka langit dan membelah bumi dan menciptakan kembali langit dan bumi. Orang-orang mengaguminya. Setelah mewariskan kungfunya, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat mereka. Mereka bangga dengan dunia, sedikit kecantikan mereka, dan dalam keadaan linglung. Suamiku, mengapa kamu masih seperti ini? Kami telah dimanjakan olehmu dua kali berturut-turut. Bisakah kami datang lagi? Setelah beberapa saat, setelah berlatih seni bela diri, semua wanita sangat puas. Mereka genit dan berterima kasih kepada Chen Jiu. Haha, siapa yang membuatmu begitu cantik? Chen Jiu tertawa, yang bahkan lebih bangga. Suamiku, jika kita kembali kali ini, kita harus mengejutkan dan membodohi seluruh kuil. Zhao Yan Hong berkata dengan sungguh-sungguh dengan wajah kecil, setelah meminum pil dewa penciptaan dan mempraktikkan keterampilan ilahi yang cemerlang ini, kita semua menembus seratus juta gen dan mencapai puncak putri dewa. Ini benar-benar anomali. Iya, jika begitu banyak putri dewa muncul bersama-sama, kuil pasti senang. Qian Yuer menganggup dan berkata dengan heran. Tetapi bagaimana jika kuil bertanya tentang kita? Jika mereka tahu bahwa ini diberikan kepada kita oleh suami mereka, apakah mereka akan bersikap buruk kepada suami mereka? Fang Rou sedikit khawatir. Selama kita cukup kuat, kita tidak takut dengan pengintaian kekuatan manapun. Chen Jiu kemudian berkata, jangan promosikan putri dewa. Nama palsu seperti itu tidak ada gunanya. Ketika kita menjadi kuat, lebih baik langsung merebut seluruh tanah suci dan menjadi penguasa negara kita sendiri. Merebut tanah suci. Para wanita itu terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa itu adalah tugas yang mustahil. Mengapa kamu tidak percaya pada suamimu, kan? Benua langit dan bumi bukanlah milikku pada awalnya, dan sekarang tidak dikelola dengan baik. Chen Jiu tersenyum dan berkata, tunggu, tidak akan lama lagi. Suamiku, jangan khawatir, kami tidak akan meninggalkanmu. Selama kamu memiliki kebutuhan, katamu, kami akan bergegas ke garis depan. Xiao Yan, yang mendapat manfaat besar, segera menunjukkan kesetiaan mereka. Sejak awal, saya optimis dengan pria ini, dan sekarang saya perlahan menyerah padanya. Perubahannya sedikit besar, tetapi mereka juga perlahan menerimanya. Benarkah? Apakah kamu butuh sesuatu? Mata Chen Jiu berbalik dan dia segera bangkit lagi. Suamiku, kamu sudah mati, orang-orang tidak ingin datang lagi. Untuk sementara waktu, para wanita itu marah dan tidak tahan. Mereka dengan cepat mengenakan pakaian mereka. Baiklah, baiklah, kami tidak akan datang. Pergi keluar dan kunjungi dunia. Chen Jiu tersenyum. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghabiskan uang sepanjang hari. Sebagai seorang minjun, sejak dia kembali, dia harus menghibur dunia. Setelah mengenakan pakaiannya, dia membuka pintu. Ketika Chen Jiu-sheng siap untuk melangkah, seorang sejarawan wanita yang kaku tiba-tiba berteriak, Selamat datang Kaisar Agung, bolehkah aku meminta Kaisar Agung untuk berdiskusi dengan para selir kekaisaran akhir-akhir ini tentang berapa banyak sungai Honghe yang akan ia kuasai. Eh, 16, 16. Kenang Chen Jiu, sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yang mulia, untuk sesaat, semua wanita itu malu dan tampak sangat cantik. Pasal 16, tidak heran butuh waktu lama bagi yang mulia untuk bekerja sangat keras bagi negara dan rakyat. Kaisar yang begitu bijaksana harus melanjutkan gugatannya. Sejarawan wanita, yang serius dan delapan klasik, ingin menulis di sana dengan segera. Chen Jiu kembali dan dinasti Manchu merayakannya. Pada saat ini, dia mengumumkan kepada publik bahwa dia telah mengkanonisasi lima peri keberuntungan sebagai selirnya. Kesebelas kaisar dan selir ditambahkan ke enam belas kaisar dan selir. Seluruh negeri berharap, dan suara Chen Jiu meninggi lagi. Kali ini, tidak ada terburu-buru untuk pergi. Chen Jiu bergaul dengan keluarganya dan berkumpul dengan saudara-saudaranya. Dia menghabiskan waktu dengan tenang. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, perang antara Chen Jiu dan putra tertinggi telah dipaksa ke Meiji, dan dia harus memulai lagi. Bos, mari kita bunuh siang sentu bersamamu dan berikan kontribusi abadi untukmu. Kempat bersaudara yang gila itu telah meminum pil dewa penciptaan dan telah dipromosikan ke puncak dewa penciptaan, dan telah mencapai puncak putra dewa. Mereka semua penuh dengan semangat perang. Daratan darah naga tidak memiliki panggung untuk kita. Sungguh membosankan untuk tetap tinggal tanpa lawan. Bos, ayo pergi bersamamu. Zhang Xinran dan keinginan mereka satu demi satu. Pergi, tentu saja. Kali ini aku akan membawa semua elit dan bertarung untukku di sentu. Chen Jiu mengatakan, menganggup dan membiarkan keempat bersaudara itu sangat gembira. 1005. Ah, Bos, kami tahu Anda tidak akan meninggalkan kami. Kami mencintaimu. Keempat orang itu terlalu bersemangat. Semua harimau melompat ke arah Chen Jiu dan memeluknya. Meskipun pria tidak mencium kepala, mereka bersaudara dan tenang. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan begitu banyak adat istiadat. Yang mulia, perhatikan citra Anda. Saat itu, beberapa selir kekaisaran datang dan melihat Chen Jiu berpelukan dengan pria itu. Tentu saja, mereka sangat tidak senang. Ah, lihat selir kekaisaran, selir kekaisaran, jangan salah paham. Yang mulia tidak suka terlibat dalam yayasan. Lebih baik tidak menjelaskan. Zhao Yan, yang mendengarkan penjelasan Zhang Xinran, mengalihkan pandangannya dan menjadi lebih tidak senang. Yang mulia, kalau begitu kami akan kembali. Jangan lupa menelpon kami saat Anda ingin pergi. Zhang Kuang melihat tanda itu. Itu salah. Dia segera membawa beberapa saudara dan pergi. Beberapa selir, Anda bahkan tidak boleh makan cukap ria. Chen Jiu tidak berdaya. Melihat wanita-wanita yang tertekan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan. Yang mulia, jadi Anda benar-benar berselingkuh dengan mereka. Qian Yuer bertanya, yang hampir membuat Chen Jiu mati. Mata mana yang melihat kita punya kaki. Kita hanya teman sejati, saudara hidup dan mati. Apakah Anda mengerti? Chen Jiu menatap dan tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan dengan serius. Benarkah? Bisakah ada hubungan yang sangat murni antara beberapa pria? Meng Meng menyatakan keraguan. Tidak ada di antara pria. Apakah hanya di antara kalian para wanita Anda murni? Chen Jiu bertanya, penuh percaya diri. Baiklah, yang mulia, kami di sini untuk memberitahu Anda bahwa daftar elit semua kelompok etnis telah ditentukan. Apakah Anda ingin melihatnya lagi? Zhao Yan membagikan daftar tanpa penyelidikan lebih lanjut. Tidak, lakukan saja. Saya percaya pada kemampuan Anda. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa menerima perintah, saya akan pergi ke keluarga. Keluarga Chen, sekarang menjadi bangsawan kerajaan yang otentik, menikmati kehormatan dan kekuasaan tertinggi di Kekaisaran. Status yang begitu menonjol seharusnya mengenakan emas dan batu giyok, dengan kemewahan yang tak terbatas, tetapi tuan dan pelayan keluarga Chen masih tetap sangat sederhana. Jiwer, apakah kamu benar-benar ingin pergi dari sini? Sebuah halaman biasa berdiri di halaman istana Kekaisaran, tampak sangat bobrok. Di antara mereka, Chen Tianhe tidak ada habisnya. Ayah, meskipun ada jejakmu dan ibu yang tinggal di sini, ibu tidak dapat kembali sama sekali, dan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukannya sampai kita pergi. Chen Jiu maju dan berlutut di depan Chen Tianhe dan berkata, Ayah, anak itu tidak pernah melupakan ibunya. Ketika tanah suci diletakkan, kita akan memiliki batu loncatan untuk melangkah ke kerajaan para dewa. Langkah ini harus dihentikan. Jiwer, bangun. Chen Tianhe tergerak dan segera menggendong Chen Jiu dan mengangguk, Baiklah, Ayah akan pergi bersamamu. Ayah akan melawan dunia bersamamu. Kita harus memasuki kerajaan para dewa. Awalnya, dia masih enggan berpisah dengan keluarga, tetapi ketika dia berpikir untuk melihat istrinya lagi, Chen Tianhe putus asa dan berencana untuk bertarung. Tiga hari kemudian, lebih dari 9000 elit Kekaisaran Darah Naga berkumpul. Chen Jiu-Yi menunjukkan tempatnya dan mengumpulkan mereka semua ke pusat Cin Cin Jiu-Long. Cin Cin Jiu-Long memiliki negara seperti dewa. Mereka tinggal di dalamnya dan keselamatan mereka telah dijamin secara efektif. Chen Jiu dapat bertarung dengan aman di tanah dewa. Tanpa terlalu banyak tinggal, Chen Jiu kembali ke kuil surga dan bumi lagi. Kecuali untuk melepaskan 5 peri keberuntungan, dia tidak membiarkan mereka keluar. Waktunya belum tepat, Chen Jiu tidak berdiri teguh di tanah dewa. Dia melepaskan begitu banyak orang sekaligus, yang tidak diragukan lagi akan membangkitkan kecemburuan semua orang. Kecilkan kepala kura-kura, tikus pengecut, jangan lari jika kau bengkak. Chen Jiu, kau pria yang tidak kompeten, kembalikan 5 peri keberuntungan kepada kami. Begitu mendekati kuil, Chen Jiu dan 5 peri keberuntungan langsung tertarik oleh kutukan internal. Chen Jiu menghilang dan tidak dapat ditemukan, yang membuat para elit yang ingin menemukannya berpikir bahwa dia melarikan diri tanpa melawan, jadi mereka semakin tidak sopan kepadanya. Tidak sedikit siswa yang memukul anjing yang tenggelam untuk menunjukkan semangat mendominasi mereka. Seluruh perguruan tinggi sekarang penuh dengan kutukan dan spanduk, yang semuanya ditulis untuk menyerang dan mencelah Chen Jiu, dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Chen Jiu, jangan berbagi akal sehat dengan mereka. Orang-orang ini hanyalah gerombolan. Zhao Yan dengan cepat menghiburnya, karena takut Chen Jiu akan marah dan membunuhnya. Aku mengerti, bukankah Phoenix yang ingin melihatku, mengenai membuat momentum sebesar itu. Aku ingin melihat apakah dia ingin membalikkan langit karena dia adalah putri dewa. Chen Jiu tersenyum dingin dan membuat keputusan. Alasan mengapa dia tidak bisa tinggal di seminari lagi sepenuhnya karena kata-kata Phoenix. Dulu, dia takut dengan kekuatannya, tetapi sekarang, saatnya memberinya warna untuk dilihat. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin seorang wanita dipaksa untuk muncul? Chen Jiu, apa yang ingin kamu lakukan? Semua wanita tidak bisa menahan rasa khawatir untuk sementara waktu. Tidak ada. Phoenix ingin bertemu denganku. Itu tulus. Bagaimana mungkin aku tidak pergi ke istananya? Chen Jiu Zi tersenyum dan berkata, kembalilah. Aku bisa menangani hal-hal ini. Chen Jiu, kamu harus berhati-hati. Zao Yan menghibur mereka dan tidak menghentikan Chen Jiu, karena mereka tahu bahwa pria itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Di Tanah Suci, kekuatan itu hebat. Dengan kekuatan, Anda dapat berjalan horizontal. Anak buah mereka dipaksa ke medan ini. Sebenarnya, mereka sangat acuh tak acuh. Jika Chen Jiu tidak mau, mereka semua ingin melampiaskan amarah mereka padanya. Dewi Phoenix, anak buah kami baru saja menyentuh kedua pahamu. Kau tidak kehilangan sepotong daging pun. Apa kau begitu keras kepala? Ku rasa kau jelas-jelas barang murahan. Di hati para wanita, mereka semua mengingat Phoenix. Boom, Chen Jiu tiba-tiba jatuh dari langit seperti bintang besar, menarik perhatian banyak siswa. Apa kau mencariku? Apa, Chen Jiu? Dia berani kembali. Sampah tak berperasaan ini, jatuhkan dia. Ketika para siswa terkejut, harimau jahat itu bergegas makan. Setidaknya ribuan siswa menyerbunya dengan gila. Berani, Chen Jiu memarahi dengan keras dan minum lagi. Itu seperti ledakan guntur langit. Radiasi gelombang suara menembus ruang dan waktu. Ah, ah, seribu siswa berteriak seperti burung jatuh, jatuh ke lantai, menyemburkan darah dan meratap, ketakutan. Guru, siapa yang berani bersikap tidak sopan? Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Chen Jiu kembali berteriak. Dia melangkah ke dalam kuil dengan langkah mantap. Chen Jiu, sampah, bawa dia, baru saja berjalan beberapa langkah, sekelompok siswa lainnya menyerbu Chen Jiu dengan kecepatan tinggi. Mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai manusia. Hilangnya dan penyembunyian Chen Jiu membuat orang-orang ini percaya bahwa dia takut. Mereka semakin tidak bermoral dan tidak punya dasar. Siapa yang peduli dengan identitas gurunya? 1006. Dasar sampah, siapa yang berani menghentikanku? Teriak Chen Jiu da, tubuhnya bergetar ribuan mil. Dia mengambil tindakan besar terhadap provokasi para siswa. Ah, di bawah otoritas Chen Jiu, tidak peduli berapa banyak siswa yang ada, mereka tidak dapat mendekatinya. Mereka semua setengah mati dan terluka olehnya. Bang-bang, suaranya tidak keras, tetapi dia melangkah ke udara dan berjalan pergi. Gengsi Chen Jiu secara bertahap membuat banyak siswa menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang naik, mereka harus diguncang keluar olehnya. Untuk sementara waktu, banyak siswa takut dan tidak berani maju. Ada apa? Bagaimana Chen Jiu bisa menjadi begitu kuat? Semakin banyak siswa berkumpul, semakin mereka tidak dapat mempercayainya. Sekelompok sampah, dengan keberanianmu, juga ingin menggunakan aku sebagai chip untuk menyenangkan Phoenix. Chen Jiu membenci dan membenci orang-orang biasa. Jahat? Jangan gila, ambil telapak tangan anak periku, peri abadi. Akhirnya seseorang tidak dapat menahannya. Anak peri datang dan bersumpah untuk menunjukkan otoritasnya. Ribuan mitos, sekali dimainkan, akan bertahan selama ribuan tahun. Mitos bernyanyi dan abadi selamanya. Satu sisi dunia yang luas terkejut dan menghancurkan semua peradaban kuno. Oke, anak peri tak terkalahkan. Para siswa bersemangat ketika mereka memiliki tulang punggung, tetapi kata-kata bahagia belum selesai. Tubuh anak peri, seperti layang-layang yang putus, terbang tinggi, lebih tinggi dan lebih tinggi, dan saya tidak tahu kemana perginya. Mari kita wujudkan impian besarmu. Chen Jiu mencibir dan terus berjalan dengan mengesankan dan perlahan, yang membuat banyak siswa semakin takut. Yah, siapa yang bisa menghentikannya? Bagaimana orang yang tidak tahu malu bisa begitu sombong? Banyak siswa berteriak dan saling memandang, mencari keberadaan yang kuat. Berani, saya Tuan Chen dari Mayuan. Kalian para siswa harus segera meminta maaf kepada saya karena membuat masalah. Chen Jiu Shen minum. Tentu saja, dia tidak mau menerima tuduhan lebih lanjut. Bah, apakah kamu pantas menjadi guru kami? Berhenti, dengan suara meludah, seorang anak yang tak tertandingi muncul kembali, yang membuat semua orang bersorak lagi. Anak Kaitian tersenyum. Beraninya kau mengatakan aku tidak pantas mendapatkannya. Chen Jiu melotot dan mengenali anak itu sekilas. Chen Jiu, jangan berpikir kau bisa tidak bermoral di bawah status seorang guru. Aku katakan padamu, sepuluh anak teratas kami tidak akan pernah membiarkanmu melakukan kesalahan. Katanya tegas sambil tersenyum, sekarang kau menyakiti banyak siswa. Mereka yang tahu gambar itu akan segera ditangkap. Pergi ke olah hukum pidana bersama kami untuk mengaku bersalah. Kami bisa mengampuni nyawamu. Sepuluh anak teratas, apakah kau hebat? Kemarilah. Chen Jiu terlalu malas untuk mengatakan omong kosong lagi. Di tanah dewa sehubungan dengan kekuatan, suaranya jelas tidak senyata tinjunya. Dengan tangan besar, dia mengumpulkan langit dan bumi, menghancurkan Yin dan Yang, tertawa dan membuka langit. Sudah terlambat baginya untuk melakukan gerakan lebih lanjut dan menjinakkan dunia, tetapi dengan suara keras, lehernya tiba-tiba ditangkap oleh Chen Jiu, dan seluruh orang itu tergantung di udara, merah dan marah. Kamu. Kamu melepaskanku. Tinggalkan tubuh ini dan berani menghentikanku dan membunuhmu. Chen Jiu memarahi dengan keras dan muncul kembali dengan sisi berdarah. Dia membalikan punggungnya dan memutar kepala yang tersenyum itu. Kepala dan tubuhnya terpisah, dan kabut darah memercik. Adegan ini membuat banyak siswa ketakutan. Mereka benar-benar pucat dan kaki mereka melunak. Kembalikan tubuhku. Tersenyum dan mengeluh, tetapi kepalanya dilempar keluar oleh Chen Jiu. Itu ribuan mil jauhnya. Tubuh yang luar biasa. Menghadapi tubuh yang tersenyum itu, Chen Jiu mematahkan tangannya dan merobeknya di tempat, memukulnya menjadi kabut darah dan diam-diam menyerapnya. Poin prestasi akan segera mencapai dasar. Langkah Chen Jiu tidak hanya sebagai pencegah, tetapi juga pencapaian rahasia untuk kebutuhan masa depan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bahkan Keitian bukanlah lawannya. Ayo cepat lari. Banyak siswa yang ketakutan dan bersiap untuk melarikan diri. Jangan khawatir, kami di sini. Namun, saat itu, Pangeran Kian Disun dan Pangeran Suan Hu muncul bersama. Mereka menghibur banyak siswa. Mereka menatap Chen Jiu dengan galak dan berteriak. Tidak heran Dewi Phoenix ingin membawamu. Sudah terlihat bahwa kau adalah iblis. Apakah kau tidak akan menemui Dewi Phoenix? Ikutlah dengan kami. Pergi bersamamu. Apakah kau tidak akan mengalahkanku terlebih dahulu? Tanya Chen Jiu, yang langsung membuat kedua anak itu tampak malu. Awalnya, melihat Chen Jiu, mereka tidak memiliki dasar di hati mereka. Mereka tidak siap untuk melawannya. Mereka berencana untuk membawanya pergi. Mereka bisa menjadi pahlawan tanpa imbalan dan menjadi orang yang wajar. Siapa yang tahu bahwa pihak lain tidak tahu banyak? Hem, ketika kau sampai di distrik Tongshen, Dewi Phoenix akan menghukumu. Mengapa kita perlu berbuat lebih banyak? Dia menjelaskan dengan getir. Benar sekali. Aku benar-benar tidak mengenal Istana Phoenix. Senang sekali kalian berdua anjing memimpin jalan. Chen Jiu menganggup dan mengejek tanpa ampun. Kau, kau benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ikutlah dengan kami. Teriak Suan. Meskipun mereka sangat marah, mereka tetap memilih untuk tidak melakukannya. Kekuatan mereka sendiri hanyalah kankan yang telah mencapai alam keberuntungan keempat. Jauh lebih buruk dari kesempurnaan. Mereka melihat Chen Jiu dan memutar kepalanya yang tersenyum sesuka hati. Beraninya mereka benar-benar melakukannya. Kekuatan Xiao Kei Tian tidak sampai ke alam penciptaan empat, tetapi juga merupakan puncak dari tiga alam. Tunggu. Tetapi saat itu, minuman keras lainnya mencegah ketiganya pergi. Penatua Sixing, ini adalah tetua Aula Sentu. Chen Jiu membunuh Sao Sa. Itu garis keturunannya. Aku khawatir itu sulit. Banyak siswa bersorak gembira saat melihat pendatang baru itu. Pria tua kurus itu memiliki wajah gelap dan wajah gelap. Jelas bahwa para pendatang itu tidak baik. Zhao Fei, tetua dari sepuluh hukuman, memiliki status tinggi dalam menguasai sepuluh hukum pidana Aula Hukum Pidana. Dia adalah salah satu pelindung tertinggi Aula Sentu. Dia mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Dia bersumpah untuk membuat Chen Jiu tampak baik. Oh, Penatua Sixing, apa lagi yang bisa aku lakukan untukmu? Chen Jiu tersenyum dan tidak takut. Chen Jiu adalah dosa besar bagimu untuk bertarung dan membunuh dengan sembrono di kuil. Ikutlah dengan Kuka Ola Hukum Pidana. Zhao berpura-pura jahat dan saling menatap. Membunuh. Tetua dari sepuluh hukuman sudah keterlaluan. Siapa yang mati? Chen Jiu mencibir. Sebagai siswa, mereka menghina dan mempermalukan guru. Bukankah mereka seharusnya memberi pelajaran? Bagaimana dengan yang mati? Bawakan. Zhao Fei segera menegupnya ke arah banyak siswa. Ini, para siswa melihat sekeliling dan akhirnya harus menjawab dengan tidak berdaya. Tetua, tidak ada dari kita yang mati. Kamu, kenapa kamu tidak mati saja? Kata-kata marah Zhao Fei tidak diragukan lagi menarik banyak mata putih. Kita hidup dengan baik. Mengapa kita ingin mati? Banyak siswa yang tidak puas. Tetapi saat ini, yang paling marah adalah Zhao palsu. Dia baru saja lewat di sini dan melihat Chen Jiu membunuh di sini. Saat itu juga dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan dan ingin membalas dendam padanya. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa tidak ada orang mati dalam pertarungan yang rame itu? Permisi, bolehkah saya pergi? Chen Jiu menatap Zhao Fei sambil tersenyum dan bertanya lagi. Seribu tujuh. Kamu tidak boleh pergi. Zhao Fei tidak ingin melepaskannya. Dia berkata dengan tegas, kamu juga melakukan kejahatan besar dengan menyakiti murid-murid. Kamu harus kembali bersamaku untuk penyelidikan. Ayolah, tetua Siksing, jangan mengganggu di sana. Menghadapi permintaan Zhao Fei ικ yang tidak masuk akal, Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa. Drai Sun dan Xuan Hu awalnya tidak puas. Aku mengganggu. Apakah menurutmu aku telah melakukan kesalahan? Drai Sun dan Xuan Hu berada dalam posisi yang mulia, dan Zhao Fei bertanya dengan sedikit keraguan. Tentu saja aku melakukan kesalahan. Apa yang salah dengan Tuan Chen? Membiarkanmu bertarung dan membunuhnya. Terus mengejarnya. Dia hanya ingin melihat Phoenix. Bagaimana dengan perlawananmu yang putus asa? Xuan Hu berteriak dengan tegas, yang berusaha melindungi Chen Jiu. Apa, kamu, tidak hanya Zhao Fei, tetapi juga banyak murid terkejut ketika mereka melihat Xuan Hu. Dengan siapa kamu? Ahem, meskipun dia mengatakan ini agak berlebihan, tetua Siksing, Chen Jiu bersedia pergi bersama kita sekarang. Dia tahu itu salah, jadi kamu bisa menjual muka kepada kami. Gandishun mengalihkan pandangannya, diam-diam membenci kurangnya spektrum Xuan Hu, dan dengan cepat menjelaskan. Tapi, Zhao Fei mengerutkan kening dengan enggan. Tetua Siksing, kami telah memutuskan Chen Jiu hari ini. Jika kamu ingin membawanya, bahkan kami akan membawanya. Xuan Hu berbicara lagi dan mengejutkan seluruh hadirin. Orang ini gila, ini adalah apa yang dipikirkan banyak siswa. Zhao Fei penuh dengan api dan amarah. Meskipun kedua anak itu tidak takut, dia sangat takut dengan kekuatan di belakang mereka. Baiklah, Chen Jiu, ikutlah dengan kami. Kami akan memimpin jalan, tidak ada yang berani menghentikanmu hari ini. Kian Di Sun juga membuat kesalahan. Dia sama sekali tidak masuk akal. Dia hendak pergi bersama Chen Jiu. Kamu, Zhao Feiqi memarahi, tetapi kedua anak itu saling menatap dan langsung pergi. Dengan cara ini, dengan cara yang terbuka dan jujur, Chen Jiu meninggalkan pandangan palsu Zhao kepada kedua anak itu, yang membuatnya marah dan geram. Ya Tuhan, mengapa Sun dan Xuan Hu begitu melindungi Chen Jiu? Begitu ketiganya pergi, banyak siswa tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Chen Jiu adalah alat mereka untuk menyenangkan Phoenix. Apakah menurutmu mereka tidak dapat melindunginya? Bukankah menyebalkan bagi Zhao untuk memanfaatkan mulut harimau untuk merampok orang? Dengan penjelasan orang yang cerdas, semua orang akhirnya mengerti. Melihat mata palsu Zhao, mereka tidak dapat menahan rasa simpati. Iya, Kian Di Sun dan Xuan Hu akhirnya membawa Chen Jiu ke Phoenix. Bagaimana mereka bisa dengan mudah dihancurkan? Dalam menghadapi provokasi palsu Zhao, mereka sebenarnya penuh dengan kebencian. Paviliun Dewa Phoenix, Phoenix tinggi, cerah, cantik, dan mengharukan. Temperamennya yang berdebu membuat orang terpesona dan jatuh cinta. Kaki yang indah itu kecil, kaki gioknya seputih salju, lurus, lembut dan lembut, pinggulnya ramping, pinggangnya ramping, puncaknya indah dan lehernya giok, dan wajah yang bermartabat dan cantik membuat orang kagum, dan tidak dapat menemukan cacat apapun. Lihat, apa yang kamu lihat? Apakah aku terlihat begitu baik? Phoenix tiba-tiba menatap dan memarahi seperti marah atau aneh. Maaf, Saudari Phoenix, aku kehilangan kesabaran sesaat. Seorang pria dengan pohon giok menghadap angin dengan cepat meminta maaf dan memohon dengan sangat. Dia berkata, Kecantikan Saudari Phoenix adalah apa yang telah kulihat dalam hidupku. Kecuali kamu, hatiku tidak dapat menampung orang lain lagi. Ayolah, Xiao Tian, pria-priamu akan menipu wanita kita dengan kata-kata manis, tetapi wanita kita benar-benar tidak memiliki perlawanan terhadap kata-kata ini. Tersenyum dan melambaikan tangannya, Phoenix tidak keberatan dengan kebaikan pria. Ini adalah sinyal yang ambigu. Tentu saja, pria ini, putra surga, sangat gembira. Dia meningkatkan serangannya dan berkata, kakak Phoenix, jika kau bisa menghargaiku, aku akan berterima kasih padamu sepanjang hidupku. Di masa depan, aku akan menjadi senjatamu dan senjatamu. Aku akan bertarung dimanapun kau menunjuk. Xiao Tian, kau sangat baik. Kakaku benar-benar semakin menyukaimu. Phoenix menatap putra surga dan tersenyum lebih cerah, tetapi hatinya samar-samar berpikir bahwa jika saja pria itu begitu berpengetahuan. Kakak perempuan, putra surga ku bersedia melakukan apapun untukmu. Putra surga menunjukkan kesetiaannya dan dengan berani meraih tangan diok Phoenix. Wanita yang sangat baik, dia bersumpah untuk segera menurunkannya dan menggunakannya untuk menindak Chen Jiu. Xiao Tian, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa bersikap kasar padaku? Phoenix waspada saat ini dan bersembunyi, menatap putra surga. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Kakak Phoenix, aku, aku menyukaimu. Kaisar mengakui tanpa ragu. Aku tahu, aku merasa baik padamu, tetapi kau masih terlalu lemah untuk kita bersama. Phoenix menemukan alasan untuk menolak, tetapi dia tidak mengatakan kematian, tetapi meninggalkan beberapa pikiran untuk kaisar, berharap bahwa dia akan terus mengikutinya. Kaisar sudah pergi. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyerang Chen Jiu? Sempoa di hati Phoenix juga menamparkan. Menamparkan, yaitu, dia ingin memukul Chen Jiu, tetapi dia tidak ingin membayar murah kepada kaisar. Dia sangat pintar. Kakak Phoenix, aku mengerti. Wajah gelap kaisar segera menguat. Kakak, jangan khawatir, putra surga ku akan segera menjadi kuat. Begitu banyak tetua tertinggi sepertiku. Ketika aku mempelajari semua trik mereka, aku akan menjadi yang pertama di kuil. Ketika kakakku bersamaku, tidak akan ada lagi tekanan. Xiao Tian, jika kamu benar-benar memiliki hari seperti itu, kakakku akan sangat bangga padamu. Dalam menghadapi ambisi kaisar, Phoenix memberikan dukungan penuh. Semakin berkuasa sang kaisar, semakin berat bebannya terhadap Chen Jiu, jadi dia tidak sabar menunggu semakin berkuasa sang kaisar, semakin baik. Saudari Phoenix, terima kasih. Hanya kaulah yang terbaik bagiku di dunia ini. Sang kaisar menatap Phoenix dengan penuh rasa terima kasih dan mengungkapkan perasaannya lagi. Xiao Tian, saudariku tidak baik padamu. Siapa yang baik padamu? Phoenix juga bekerja sama dengan sangat baik dan mengambil kesempatan untuk mendekati sang kaisar. Namun tepat ketika mereka memiliki hantu dan kemunafikan mereka sendiri, sebuah sapaan keras mengguncang, Dewi, kami telah membawakanmu orang yang kau inginkan. Tolong buka pintunya dengan cepat. Apa? Phoenix terkejut, dan kemudian wajahnya berkata dengan gembira, Neon, buka pintunya dan sambut mereka masuk. Siapa itu? Sang kaisar bingung. Dia melihat Fenghuang Xing berkonsentrasi di depan pintu dan tidak memberitahunya lebih banyak. Segera, dibawa ke pemimpinan Neon, ketiga sosok itu datang ke pavilion Fenghuang. Sang kaisar tidak begitu mengenal dua sosok pertama dan tidak tertarik untuk melihat mereka. Ketika dia melihat sosok ketiga, ekspresinya sangat rumit. Ketakutan, kepanikan, keterkejutan, kemarahan, kebencian. Bagi Chen Jiu, kaisar ingin segera menghancurkannya, tetapi dia tahu bahwa dia bukan lawan Chen Jiu sekarang. Temui Dewi, saudara-saudara kita bekerja sama dan akhirnya membawa Chen Jiu kepadamu. Teriak matahari kering dan suan, terpana oleh keindahan Phoenix, yang merupakan penghormatan yang luar biasa. 1008. Kian Di Sun dan Suan Hu, aku tidak menyangka kalian memiliki kemampuan ini. Itu benar-benar membuatku terkesan. Jangan khawatir, kalian akan menjadi temanku di masa depan. Phoenix memandang Chen Jiu di belakangnya dan tersenyum bangga. Terima kasih, Dewi, karena telah menghormati kami. Kami harus mengikuti jejakmu di masa depan. Drillen Sun dan Suan berteriak, memberi hormat satu demi satu, dan sangat senang. Baiklah, kalian mundur, ada yang ingin kutanyakan padanya. Phoenix mengirim dua orang, menatap langsung ke Chen Jiu, dan langsung mengejek, Chen Jiu, bukankah kamu sangat pandai berlari? Mengapa kamu tidak berlari hari ini? Dewi Phoenix tidak ragu untuk menjual kecantikannya dan harus menemukanku. Ini adalah berkah dari delapan kehidupan manusia. Sudah terlambat bagiku untuk bersyukur. Mengapa kamu ingin berlari? Chen Jiu tersenyum dan berkata. Apa? Kamu? Omong kosong? Siapa yang menghianati kecantikan? Phoenix marah dan langsung memerah. Kamu tidak menjual kecantikanmu. Kamu berteman dengan siapapun. Chen Jiu menatap kaisar tanpa sengaja dan sangat terkejut. Chen Jiu, kita adalah sepuluh anak teratas. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang biasa saja? Kian di Sun dan Suan Hu segera mengungkapkan kemarahan yang kuat. Sampah? Apa sepuluh anak teratas? Itu sampah. Putra surga tiba-tiba berkata, dan dia sangat tajam. Mata ganasnya tidak diarahkan ke Chen Jiu, tetapi menatap Sun dan Suan Hu di daratan kering. Iya, Chen Jiu tidak bisa mendapatkannya. Putra surga bisa saja menyebarkan semua keluhan dan kebenciannya pada Sun dan mereka di daratan kering. Dia berpikir bahwa jika bukan karena mereka, Chen Jiu tidak akan datang sama sekali. Selain itu, Sun dan Suan Hu di Kian diingin dekat dengan Phoenix. Ini sama saja dengan musuh cinta putra surga, yang membuatnya tidak tertahankan. Berani? Di mana kamu sampah? Beraninya kamu memarahi kami? Apakah kamu ingin mati? Kian di Sun dan Suan berteriak. Mereka tidak mengenali putra surga. Tentu saja, mereka tidak bisa bersikap sopan kepadanya. Kaisar? Mereka adalah putra kedua dan ketiga di Aula. Selain putra tertinggi, mereka menghitung mereka. Apakah kamu berani membunuh mereka? Chen Jiu tampaknya menjelaskan, tetapi dia memprovokasi pertengkaran. Iya, posisi kita sebanding dengan sepotong sampah. Untuk sesaat, matahari daratan kering dan murid-muridnya bahkan lebih sombong, dan hidung lembu mereka akan miring ke langit. Carilah kematian, satukan langit dan bumi. Putra surga itu sombong, kecuali bahwa dia telah menderita kerugian di tangan Chen Jiu, dia tidak puas dengan siapapun. Pada saat ini, dia dimarahi sebagai sampah satu demi satu. Itu adalah tindakan kebencian yang tidak bisa dia bantu lagi. Boom, pedang langit dan bumi terkondensasi di tangan putra surga, membuka langit dan bumi, memperbaiki banjir dan kelaparan, menghancurkan langit dan bumi, Dharma dan Tao, serta menyatukan semua perbatasan. Berani sekali, teriak Suan dengan marah dan berteriak, Suan Huang Dao, hancurkan semua Yin dan Yang. Boom, Suan Huang Dao dan pedang langit dan bumi saling bertabrakan, dan kekuatannya meledak menjadi kekacauan. Namun, Suan Hulishun lebih unggul dan dipukul mundur oleh Kaisar, dan badan bilahnya hancur. Apa, Dewa Ki biasa dapat memaksa mundur Dewa Penciptaan kita? Matahari Kiandi terkejut dan berteriak, kekuatan ilahi langit dan bumi, generasi Kaisar ilahi. Boom, cahaya ilahi bersinar dari langit, secara mengesankan membentuk Kaisar Dewa yang agum di tubuh Matahari Gandhi. Bersinar dan bersinar, Kaisar Dewa ini mengenakan baju besi yang kacau. Sekilas, itu tidak berbeda dari kenyataan. Darah langit dan bumi adalah milik darah para dewa. Cara serangan mereka yang unik juga merupakan rencana mutlak yang membuat Ras lain takut. Dewa Langit dan Bumi, aku khawatir milikmu tidak asli. Kaisar memarahi dengan dingin, aku adalah putra Dewa Langit dan Bumi yang sebenarnya. Kamu hanya bisa menjadi budak di hadapanku. Boom, seperti yang dikatakan putra surga, kekuatan ilahi yang serupa turun dari udara, tetapi sifat ilahi lebih tinggi. Seorang Kaisar ilahi yang agak samar terlahir kembali, yang hampir sama dengan matahari daratan kering. Ham, meskipun samar dan tidak benar, Kaisar Dewa Putra Surga tampaknya memiliki kebijaksanaan, dan kekuatan arogan membuat orang terengah-engah. Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki darah murni seperti itu di surga dan bumi? Kian Disun bodoh dan menatap putra surga. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia adalah putra King Yue dan Tiantai. Kamu seharusnya memiliki kesan, kata Cheng Jiudan dengan ramah menjelaskan. Tiantai dan King Yue, putra dari pasangan pengantin pria dan istri. Ham, darah yang begitu rendah hati dapat membangkitkan gen Dewa Langit dan Bumi. Itu hal yang sial. Setelah mengekstraksi genmu, semua kehormatan seharusnya menjadi milikku. Kian Disun tidak tahan dan siap untuk melakukan langkah besar. Awalnya, Kian Disun adalah orang paling berbakat di antara generasi muda. Sekarang ada putra surga lainnya. Kehormatannya akan segera direnggut. Tentu saja, dia sangat tidak rela. Kamu pantas mati. Kaisar mencela dengan marah. Dia juga ingin membunuh Li Wei dan menyingkirkan ancaman itu untuk dirinya sendiri. Boom! Kedua Dewa itu saling bertarung. Mereka masing-masing menunjukkan kekuatan mereka dan menghancurkan alam semesta dan ruang angkasa. Namun, saat ini, orang-orang berada di distrik Tongshen, dan bangunan-bangunan di sini sangat kuat, tetapi tidak akan ada kerusakan. Omong kosong, darah Dewa kita tidak terkalahkan di daerah Tongshen. Setelah pertempuran yang panjang, Sun Kian di meraung, dia melihat cahaya langsung ditembakkan dari kolom Tongtian untuk memberkati Kaisar Dewa. Oh, begitu ya. Tiba-tiba, Putra Surga menempelkan pilar surga dengan pengetahuan ilahi dan menggerakkan kekuatan ilahinya. Tiba-tiba, perubahan yang kuat muncul. Boom! Cahaya ilahi yang berwarna-warni datang dan memberkati Kaisar Dewa Putra Surga, membuatnya seperti kedatangan para dewa, dengan kekuatan tak terbatas, menyapu zaman kuno dan modern. Boom! Itu hanya pedang. Itu mengalahkan musuh dan membunuh dewa. Kaisar Dewa Matahari Kian di dipotong secara vertikal, dan semua udaranya diserap oleh Putra Surga. Apa? Kamu? Kamu sudah menjadi Putra Dewa. Matahari daratan mundur dengan ketakutan. Itu adalah ketakutan yang tak terbatas. Dengan bantuan pilar surga, kekuatan tempur Putra Dewa tidak ada habisnya, yang sulit dikalahkan. Ya, saatnya bagimu untuk menutup matamu. Kaisar mengangguk, mengesankan tanpa belas kasihan. Di hadapan rakyatnya, itu adalah pedang di udara. Hei, kamu sudah terlambat bagi Fenix untuk berhenti. Setelah mendengar teriakan, Kian di Sun, anak ketiga dari sepuluh anak teratas, tiba-tiba meninggal di pavilion Dewa Fenix. Jangan bunuh aku, Dewi, tolong. Suan Hu, yang ditatap oleh Kaisar lagi, kakinya gemetar dan jiwanya ketakutan. Sepuluh anak teratas sangat bangga, tetapi mereka tidak setingkat dengan anak-anak Dewa. Kali ini, melihat bahwa Putra Surga telah menjadi Putra Dewa, dia putus asa. Mereka yang mempermalukan Putra Surga pantas mendapatkan lebih dari kematian. Putra Surga mengambil kesempatan untuk berdiri dengan kagum. Bagaimana dia bisa membiarkan Suan Hu pergi dan menebasnya dengan pedang? Itu juga tidak manusiawi dan membunuhnya di tempat. Ini, Fenix terdiam dan menatap Putra Surga. Dia benar-benar tidak menyangka dia begitu haus darah, tetapi dia tidak bisa tidak mengaguminya karena kekuatannya yang tak tertandingi. Dia pikir itu adalah Putra Surga yang memberinya wajah muram. Beberapa yang Ran merasa puas dan tidak bertanya tentang orang mati. Fenix menatap Chen Ji-u dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Chen Ji-u, saudaraku tidak jahat. Apakah kamu takut? Seribu sembilan. Oh, aku sangat takut padamu, Putra Langit, apakah menurutmu begitu? Chen Ji-u menatap Putra Langit dengan berlebihan. Kau, menatap Chen Ji-u, meskipun Kaisar sangat marah, dia tetap tidak berani melakukannya. Dia membungkuk kepada Fenix dan berkata, Saudari Fenix, jangan bersikap biasa saja dengan penjahat ini. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Fenix menggelengkan kepalanya dan berkata dengan arogan, Chen Ji-u, ini adalah Putra Langit. Ada dua ratus juta gen. Seratus sembilan puluh juta milikmu tidak ada apa-apanya di hadapannya, kau tahu. Lalu kenapa? Chen Ji-u tidak membantah. Dia takut akan membuat Fenix terlalu marah dengan menceritakan gennya. Bagaimana? Apakah kau benar-benar tidak mengerti? Fenix berkata dengan marah, Putra Dewa yang begitu baik bersedia menjadi saudaraku. Mengapa kau tidak mau tunduk padaku? Aku bercanda. Lelaki kita tidak mudah menyerah. Apa yang salah dengan wanita yang tunduk padamu? Apakah kau pikir aku sama tidak punya nyali seperti dia? Chen Ji-u tertawa, dengan wajah yang keras kepala. Kau, kau tidak menghargainya. Aku, Fenix, bersedia menakut-nakutimu. Kalau begitu kau adalah berkah bagi delapan generasi. Fenix marah dan kesal, dan berkata, jangan bersulang atau menghukum. Fenix, jika kau menyukainya, kau bisa berhubungan dengannya, tetapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Sudah terlambat bagimu untuk menangis. Chen Ji-u mengejek dan menatap mata kaisar. Xiao Tian, kau seorang pria. Tidak bisakah kau membiarkanku diganggu olehnya? Feng Huang Jiao minum dan tidak bisa menahan rasa tidak puas dengan putra surga. Begitu galak, mengapa kau sedikit layu sekarang? Dia diejek oleh Chen Ji-u berkali-kali. Dia hampir menunjuk hidungnya dan memarahimu. Bagaimana kau bisa menjadi labu yang lembek? Chen Ji-u, jangan terlalu banyak menipu orang. Ini adalah pavilion Dewa Phoenix. Ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Mereka yang tahu gambar itu akan segera pergi. Aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Kaisar berbicara dan kata-katanya tidak diragukan lagi mengecewakan Phoenix. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi, Xiao Tian, tangkap dia untukku. Aku akan menyiksanya dan membiarkan dia melihat kekuatan Phoenix-ku. Phoenix berkata dengan tegas untuk menghentikannya. Demi Chen Ji-u, dia harus membuatnya takut dan mempelajari jalan pintas kultivasi sembilan rune darinya. Ini, saudari Phoenix, ini pavilionmu. Bukankah bagus bertarung di sini? Kaisar segera ragu-ragu. Kamu, kamu baru saja membunuh dengan sangat bahagia. Mengapa kamu begitu lemah sekarang? Apakah kamu tidak takut pada orang ini? Phoenix menatap dan akhirnya menyadari kunci masalahnya. Begitu dia memasuki pintu, Kaisar tidak berani menatap Chen Ji-u. Sampai saat ini, masih ada beberapa Wen-uo yang tidak berani memprovokasi yang mulia. Ini sangat tidak normal. Saya takut. Siapa yang selama ini saya takuti? Kaisar langsung berkata dengan dada terangkat, saya hanya tidak ingin merusak kedamaian saya dengannya. Bagaimanapun, dialah yang Anda sukai. Baiklah, Xiao Tian, jangan bicara omong kosong. Dia tidak memiliki banyak gen sepertimu, dan dia bukan lawanmu. Kau maju dan kalahkan dia dan cobalah untuk menekan otoritasnya. Phoenix tidak bisa menunggu. Dia menatap Chen Ji-u dengan ganas dan sudah berpikir tentang cara menyiksanya. Aku, Kaisar tertekan, tetapi terpaksa melakukan ini. Jika dia tidak ingin kehilangan dukungan Phoenix, dia harus mengeraskan kepalanya, bergerak maju, mendatangi Chen Ji-u, mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Chen Ji-u, bagaimana kamu kembali? Apa? Phoenix tercengang saat itu juga. Apakah mereka saling kenal? Kembalilah dan bertarunglah dengan putra tertinggi. Chen Ji-u mengangguk. Oh, kau yakin? Apakah kau ingin aku bertarung untukmu? Kaisar tiba-tiba bertanya dan dengan arogan berkata, apa sepuluh anak teratas? Mereka sampah di hadapanku. Mereka adalah bukti terbaik. Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi aku tidak butuh bantuanmu. Chen Ji-u menggelengkan kepalanya dan menolak usulan Kaisar. Baiklah, kau harus berhati-hati saat melawannya. Sang Kaisar menasihati lagi. Xiao Tian, apa yang kau lakukan? Kau ingin bertarung? Sang Phoenix gelisah dan memintamu untuk naik dan menangkapnya. Kau cukup baik untuk melakukan rutinitas itu. Untuk apa kau menerima perintahku? Saudari Phoenix, jangan marah. Kita adalah teman lama. Dia kejam. Aku tidak mungkin berlaku tidak adil. Sang Kaisar dengan cepat menjelaskan, menatap Chen Ji-u dan berkata, Chen Ji-u, karena kau tidak ingin menyerah pada Phoenix, aku harus melakukannya. Tetapi demi pengertian kita, tunjukkan saja pada akhirnya. Oke. Jika kau ingin mati, kau bisa melakukannya. Chen Ji-u bermata putih dan sama sekali tidak menunjukkan wajah. Kau, Sang Kaisar ragu-ragu lagi, karena Chen Ji-u hampir menyedot nyawanya terakhir kali. Dia masih ketakutan. Xiao Tian, jika kau tidak menangkapnya hari ini, dia bukan saudaraku. Sang Phoenix marah. Jika kau tidak memiliki kemampuan ini, apa gunanya kau? Chen Ji-u, ganggu. Kaisar melihat sekeliling. Bagaimanapun, dia enggan menyerahkan kecantikannya kepada Chen Ji-u, tetapi dia sangat sopan. Dia berharap dapat melembutkan hati Chen Ji-u dan tidak membunuhnya. Boom. Seperti generasi Kaisar Dewa, dia memotong langit dan bumi dengan pedang, memperbaiki matahari dan bulan, dan memotong langsung ke Chen Ji-u, dan galaksi tenggelam. Bahwa itu padaku, Chen Ji-u menghadapi Kaisar Dewa yang kuat dengan bantuan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Itu hanya langkah besar. Tanpa diduga, dia mencuri pedang langit dan bumi milik Kaisar Dewa. Hancurkan aku. Chen Ji-u kemudian memotong dengan pedangnya. Sikap seperti itu membuat langit dan bumi berkembang. Akibatnya, semuanya bagaikan pedang dari Tuhan, tiba-tiba dia membelah Kaisar Dewa dan membiarkannya mati di tempat. Ah, Chen Ji-u, sampai jumpa nanti. Aku akan membalas dendam hari ini. Kaisar terkejut oleh ledakan Kaisar Dewa. Dia dengan tegas terbang keluar dari pavilion Dewa dan menghilang tanpa jejak. Ham, seberapa cepat kamu bisa melarikan diri? Chen Ji-u menatap, tidak mengejar, tetapi menatap Fenix dan berkata sambil tersenyum, ini saudaramu yang sombong. Fenix, matamu semakin buruk. Sia-sia, sungguh sia-sia. Fenix memarahi dengan marah. Sementara dia membenci bahwa Kaisar tidak memiliki wajah yang panjang, menatap Chen Ji-u juga sangat luar biasa. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Beraninya aku menginjak pavilion Fenix-mu tanpa beberapa keterampilan. Jika aku tidak yakin, kamu akan memakanku. Chen Ji-u menertawakan dirinya sendiri. Kamu, karena kamu tahu betapa kuatnya aku, beraninya kamu datang ke sini. Fenix menggertakkan giginya. Fenix, karena kata-katamu, aku hampir tidak punya tempat di kuil. Hari ini aku datang ke sini untuk melihat apa yang sebenarnya ingin kau lakukan. Yang kedua adalah membuatmu meminta maaf di depan umum dan tidak pernah mengganggu ku lagi. Chen Ji-u mengatakan tujuannya dengan tegas. Apa? Biarkan aku menebus kesalahanku di depan umum. Jangan pernah berpikir tentang itu. Fenix terkejut dan menatap Chen Ji-u dengan mata yang semakin kejam. 1010. Chen Ji-u, kau mengacau dengan mayat. Dosamu tidak bisa diampuni. Aku Fenix bersedia memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan dan membiarkanmu menebus dosa di paviliunku. Jangan sombong dan harus membesar-besarkan masalah. Fenix melotot marah ke arah Chen Ji-u. Fenix, aku sudah menjelaskannya kepadamu berkali-kali. Aku punya kesulitan. Chen Ji-u berkata lagi dengan mata putih, kenapa kau tidak percaya? Hmm, kalian tidak bisa percaya apa yang kalian katakan. Fenix dengan keras kepala menggigit alasan ini dan tidak berniat menyerah sama sekali. Sebagai putri dewa, aku sangat bangga. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku akan mengintip sembilan runemu, bukan? Hati Fenix juga pahit. Untuk bertarung dengan para dewa dan kuil, dia harus menyempurnakan sembilan mantra sesegera mungkin, jadi dia secara alami harus berpegang teguh pada sedotan penyelamat hidup Chen Ji-u. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Chen Ji-u tiba-tiba berkata dengan tegas, perang dunia pertama akan menang atau kalah. Siapa yang menang akan menentukan? Chen Ji-u, aku tidak bisa mengebirimu. Tidak ada bedanya apakah kamu mengebiri atau tidak. Selama kamu menyerap adaku dan menebus dosa di paviliunku, aku tidak akan menuntut tanggung jawabmu. Bagaimana? Fenix juga mengatakan intinya dan tidak ingin membuat hubungan menjadi terlalu buruk. Aku tidak bersalah. Mengapa aku harus menebusnya? Fenix, kamu tidak perlu takut. Tidakkah kamu berani bertarung denganku? Chen Ji-u berkata terus terang. Kamu mencari kematianmu sendiri. Karena kamu ingin bertarung, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Fenix marah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menembak ke udara, kombinasi lima segel, menyegel langit dan mengunci alam semesta. Boom! Metode segel yang tak tertandingi yang kuat, di bawah naungan langit, terjalin dengan kekuatan ilahi yang terus-menerus. Fenix berencana untuk menyegel Chen Ji-u sekaligus untuk mencegahnya melarikan diri. Membandingkan Fuyin denganku, itu lelucon. Chen Ji-u tersenyum dingin dan melambaikan tangan di udara. Cacar itu seputih bulu di langit. Bang-bang, langit-langit ajaib itu menghancurkan Rune yang tak tertandingi di udara dengan kekuatan yang luar biasa, membuat mereka tidak dapat memainkan peran apapun. Apa? Kemampuan macam apa ini? Fenix tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak minum lagi, Nirvana. Mengaum, dunia api menyebar dari tubuh Fenix, yang segera memenjarakan Chen Ji-i Gai. Oh, ini lagi, Chen Ji-u sedikit mengernyit. Dia telah banyak menderita di sini sebelumnya. Jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Bukankah kamu seorang pria? Bertarunglah denganku secara terbuka. Fenix tersenyum bangga. Langit dan bumi membunuh semua dewa ciptaan. Dia yakin untuk mengalahkan Chen Ji-u. Ini bukan duniaku, tapi apa? Fenix, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku. Lima kicau yuan. Chen Ji-u menatap ruang provokasi Fenix di udara, meraihnya dengan tangan besar, dan menangkap lima aliran optik ajaib di udara. Sisi, aliran cahaya lima warna dan lima yuan ini Chen Ji-u. Tentu saja, yang paling mengerikan adalah Fenix merasa bahwa sumber api yang berputar telah diserap oleh Chen Ji-u dalam ruang waktu hari yang telah ia bangun dengan susah payah. Jika ini terus berlanjut, ruang waktu, surga, yang ia banggakan pasti akan runtuh dan menjadi sumber utama kekuatannya. Sialan, kemampuan apa ini, pilar surga, kekuatan ilahi yang tak terbatas, nirvana, generasi nirvana. Fenix menjadi cemas dan menarik berkah kekuatan ilahi yang berwarna-warni di seluruh ruang. Percikan api ada di mana-mana di seluruh nirvana dan menyusut dengan cepat. Dengan kontraksi, tekanan dan daya tembak menjadi lebih besar. Saat terbakar, udara ditempa dan akhirnya hilang selamanya. Chen Ji-u juga merasakan banyak tekanan di dalamnya yang sangat tidak nyaman. Chen Ji-u, segera serahkan padaku, jika tidak, begitu nirvana terlahir kembali, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Suara Fenix terdengar mengancam Chen Ji-u. Tong Tianzu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi aku juga putra dewa, jadi aku bisa menggunakannya. Chen Ji-u terkejut dan bergerak cepat. Boom! Cahaya Fenix yang sangat besar, setidaknya tiga kali lebih terang dari Fenix, jatuh ke tubuh Chen Ji-u, membuatnya seperti dewa secara langsung. Dengan tangan yang besar, langit dan bumi runtuh, dan ruang dan waktu yang dibanggakan Fenix menghilang. Mengayuh! Fenix terguncang mundur, wajahnya memerah. Dia menatap Chen Ji-u dengan tidak percaya dan tidak bisa menerimanya. Apa, Fenix? Apakah kamu mengakui kekalahan? Chen Ji-u terkekeh dan berjalan pergi. Kamu, kamu bukan manusia? Bahkan jika kamu adalah dewa, kamu tidak bisa tumbuh begitu cepat. Fenix menggelengkan kepalanya dan merasa seperti mimpi. Dia dikejar dan dipukuli oleh dirinya sendiri terakhir kali. Bagaimana dia bisa tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa langit dan bumi? Bahkan dia bukan lawan. Aku khawatir hanya sedikit orang di seluruh kuil yang bisa menyembuhkannya. Fenix, apakah kau masih bersikeras meminta penebusan dosaku? Chen Ji-u memaksanya untuk bertanya. Ya, meskipun kau kuat, kau tetap telah melakukan kejahatan dan harus menebus dosa. Fenix tidak mau bersikap lembut, yaitu bersikeras untuk melihat. Oh, kau sangat keras kepala, apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu? Chen Ji-u berpura-pura galak dan kejam. Aku wanita yang sangat cantik, apakah kau bersedia membunuh? Fenix saat ini, tiba-tiba memberi Chen Ji-u mata putih, yang langsung membuatnya laku. Jiwa, iblis warna besar, bagaimana kau bisa bersedia membunuhku? Kau, jangan mempermainkanku. Aku katakan padamu, aku tidak akan tertipu. Fenix, hari ini kau harus bersumpah bahwa kau tidak akan menggangguku lagi di masa depan, dan kamu harus minta maaf padaku di depan umum. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chen Ji-u yin meringis dan menghabiskan cakram terakhir. Aku sudah menyentuhnya untukmu. Kau sudah mengambil semua yang murah. Bagaimana bisa kau bersikap kasar? Chen Ji-u, kau tidak bisa bersikap manusiawi. Kau bisa menodaiku. Fenix memprovokasi dengan penuh kebencian. Kau, jangan memaksaku. Chen Ji-u langsung terluka. Teman-temanku keluar dan takut menakutimu sampai mati. Chen Ji-u, menyerap padaku adalah satu-satunya jalan keluarmu. Jangan mau jatuh. Jatuh dan jadilah iblis. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu saat itu. Fenix memarahi tanpa rasa takut. Karena kau begitu tidak tertarik, jangan salahkan anak buahku karena bersikap kejam. Kata Chen Ji-u, mengangkat tangannya yang besar tinggi-tinggi. Ayolah, aku tidak percaya. Apakah kau bersedia menyerang wanita cantik sepertiku? Fenix melotot marah dan memutuskan bahwa Chen Ji-u adalah iblis warna yang besar. Dia juga percaya diri. Kau memaksaku. Chen Ji-u menatap dan memutuskan untuk memberi Fenix warna untuk dilihat. Kalau tidak, wanita itu tidak masuk akal dan sangat sulit dihadapi. Ah, jangan pukul wanita. Tria yang baik tidak bisa mengalahkan wanita. Melihat ketulusan Chen Ji-u lai, Fenix pun berteriak cepat. Oh, kulitnya begitu lembut, wajahnya begitu cantik, bagaimana mungkin aku rela mengalahkanmu. Tamparan Chen Ji-u mendarat, tidak mengenai siapapun, tetapi membelainya dengan main-main. melihat wajah Dewa Fenix.